Hati-hati ya, nyeri pinggang itu bukan cuma karena keseleo Kamu sering pijat atau kerok pinggangmu mungkin karena terasa pegal-pegal Hati-hati, nyeri yang kamu kira nyeri otot itu bisa jadi sinyal bahaya dari ginjalmu Seperti adanya batu ginjal yang menyumbat Jangan dianggap sepele ya, simak sampai akhir Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama CC Apotekar di Tobat Tanya Obat Kali ini kita akan membahas seputar nyeri pinggang ya Yang sampai saat ini tuh sering disalah artikan Banyak nih, kalau yang nyeri pinggang itu langsung olesnya balsam ya Kemudian pijat, kemudian tempel koyo Padahal bisa jadi ya sakitnya itu bersumber dari organ dalam Contohnya ginjal ya, yang sering terjadi kalau di pinggang itu ya mesti ujung-ujungnya ginjal Penanganannya seperti itu justru tidak tepat ya Terutama yang cuma balsam, pijat itu nggak tepat Bahkan justru malah bisa berbahaya ya Kita bahas satu persatu ya Tahu nggak kalau misalkan kita itu punya dua ginjal ya Di kanan dan di kiri yang letaknya tersembunyi Nah, nyeri pada ginjal itu cirinya khas Dan itu membedakan dari nyeri otot biasa Jadi kita harus bisa membedakan dengan baik ya Kenapa pinggang kita itu bisa sakit Kalau disebabkan karena ginjal ya, ada beberapa penyebab yang disini sudah sangat jelas ya Ginjal itu kan fungsinya sebagai filter tubuh ya Jadi kalau misalkan ada masalah seperti infeksi atau batu ginjal Itu jelas dia akan mengirimkan sinyal nyeri ke pinggang Jadi kita akan merasa aduh kok capek terus ya Aduh kok kayak nyeri pinggang banget ya Yang pertama bisa jadi batu ginjal Kita bayangin aja kalau saluran kencing kita itu tersumbat batu Akhirnya yang terjadi adalah nyeri Ya nyeri karena kan sangat tajam ya Jadi nyerinya itu terasa sampai ke perut Jadi kadang bisa juga menyebabkan mual muntah yang hebat Karena nyeri yang tadi itu Nah, nyerinya juga bisa hilang timbul Kolik ya kita sebut nyerinya itu biasanya kolik Kalau misalkan batunya itu lagi bergerak Biasanya sakitnya itu luar biasa Tapi pada saat batunya diam itu sakitnya bisa hilang total Jadi kadang bisa sakit, kadang nggak ya Jadi memang nggak expect juga orang Kalau nggak mengira juga kalau misalkan itu dikarenakan ginjal Yang kedua karena infeksi ginjal Yang sering kita sebut dengan pielonefritis ya Ini karena biasanya infeksi saluran kemih Diawali dengan ISK Yang nyerinya itu di pinggang menetap Dan biasanya nggak terlalu sakit Dibandingkan dengan sakit yang karena batu ginjal Lebih terasa seperti pegal atau tidak nyaman Jadi kayak, duh kok nggak nyaman sih Kayak kita boyoan gitu Tapi bukan boyoan ya, lebih ke sakit pinggang Disertai dengan gejala demam Menggigil dan nyeri saat buang air kecil Jadi patut dicurigai kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu Kita perlu kenali ciri khas untuk nyeri ginjal Karena untuk nyeri pinggang itu ada kode untuk lokasinya Yang pertama kita harus lihat lokasinya Kalau misalkan nyari ginjal ya Biasanya itu pusatnya adalah di bawah tulang rusuk paling bawah ya Kemudian dia bisa menjalar sampai ke panggul Keselangkangan sampai ke perut ya Kalau nyari otot atau yang karena tulang atau yang karena saraf Itu lokasinya lebih jelas Jadi di punggung atau di tulang Atau menjalar sampai ke ujung kaki Kalau misalkan dia sarafnya saraf kejepit ya Jadi kita harus kenali lokasinya Yang kedua kita harus lihat lagi reaksi terhadap pijat atau tekanan Kalau nyeri ginjal itu tidak berpengaruh ya Nyeri tidak berkurang saat area pinggang ditekan atau dipijat Kalau nyeri otot ya Atau yang disebabkan karena tulang itu Nyeri terasa sakit saat ditekan Jadi kalau ditekan itu justru sakit banget Dan mungkin terasa nyaman kalau dipijat Jadi beda dengan nyeri karena ginjal Kemudian yang ketiga Reaksi terhadap perubahan posisi Perubahan posisi ini kalau misalkan nyeri ginjal itu tidak berkurang Jadi nyerinya itu tetap menetap aja Meskipun posisinya kita mau duduk Mau berdiri Mau berbaring Pokoknya mau jungkir balik Tetap rasanya tetap sakit ya Tetap ada Kalau nyeri otot karena saraf itu Posisinya saat kita ubah itu dia lebih enakan Jadi contoh pada saat kita rest Kada saat kita istirahat Posisinya diubah Kemudian kita saat peregangan Oh lebih nyaman lebih enak Oh ini berarti karena nyeri otot Kemudian yang keempat Yaitu gejala tambahan lainnya ya Kalau nyeri ginjal itu disertai dengan Perubahan urin Jadi kita bisa perhatikan warna urinnya Mungkin bisa berdarah Atau keruh Atau misalkan disertai dengan demam ya Yang menggigil sampai mual dan muntah Kalau nyeri otot itu tidak sampai yang seperti itu Biasanya dia hanya disertai dengan rasa kesemutan Kesemutannya biasanya sampai ujung kaki Kalau dia memang masalah dari saraf Jadi memang penting sekali Kalau kamu mau mengoreksi Ini nyari karena ginjal Atau nyari karena pinggang Jadi kita harus menekan area pinggang Yang sakit itu tadi Kalau misalkan tidak terasa apa-apa Namun saat punggung dipukul pelan Terasa sangat sakit Itu berarti ciri kuat yang bersumber dari ginjal Jadi perhatikan benar-benar Nah jadi solusinya apa ini Solusinya Kalau misalkan kamu sudah tahu ini Waduh ini nyerinya sudah karena ginjal ini Ya hati-hati Jangan sampai salah obat Terutama dalam memilih obat Ada tiga hal penting Yang lebih baik Daripada kamu cuma pijat atau keruh Yang pertama Jangan disentuh Ini larangan keras Jangan pernah memijat Atau mengurut pinggang Yang dicurigai karena ginjal Jadi kalau memang sudah curiga Waduh ini nyerinya pasti karena ginjal Ini ginjalku bermasalah Jangan dipijat Kenapa? Karena kalau memijat itu kan Artinya kita memberikan tekanan ya Pada ginjal yang sedang meradang Atau yang ada isi batu misalnya ya Justru itu bisa memperparah kondisi Kemudian yang kedua Terapi kompres Ini boleh dilakukan Kita bisa kompres misalnya dengan air hangat ya Bisa di dalam botol air hangat Yang dibalut handuk Atau kompres air dingin Kompres air dingin dengan es Itu juga bisa Jadi kompresnya bisa pilih Mau hangat Mau dingin Kemudian cara kompresnya Gimana? Kompres di area pinggang Yang sakit Selama 20-30 menit Kita bisa ulangi Setiap 2-3 jam Nah ini adalah Terapi suportif Yang bisa membantu Meredakan nyeri yang lokal saja Tapi ya tetap Masalah utama harus diatasi Kalau masalah utama tidak diatasi Ya tetap aja akan sakit Kemudian yang ketiga Perhatikan obat Yang aman di apotek Dan resikonya Karena kebanyakan orang ya Kita aja Kalau misalkan merasa nyeri Entah itu dipinggang Jangan hanya dipinggang Di semua tubuh kita Itu kita langsung carinya adalah Obat nyeri Nah ini yang harus hati-hati Karena kalau misalkan Kita minum obat nyeri Ternyata yang sakit adalah ginjal kita Wah akan memburuk Kondisi dari ginjal Jadi hati-hati Kalau mau mengkonsumsi Obat nyeri Saya kasih contoh ya Contoh kasus Misalkan nih ada seorang Bapak-bapak nih Namanya Pak Johonia Jawes Usianya 55 tahun Dia seorang sopir Nah bulan pertama Dia itu mengalami Nyeri pinggang yang hebat Ya karena dia harus bekerja ya Karena sopir dia harus bekerja setiap hari Dia rutin membeli obat ibuprofen Ibuprofen itu adalah golongan NSID Di apotek Yang mana kalau NSID itu Biasanya sangat berefek sekali Untuk ginjal Dan itu tidak diperbolehkan Dan dia minumnya Setiap kali terasa sakit Bisa 2-3 kali sehari Selama berminggu-minggu Diminum terus ya Jadi ditaruh di dalam tasnya terus Setiap sakit minum Setiap sakit minum Bulan ke-6 Nyeri pinggang Pak Johonia itu Sedikit merasa membaik Cuma dia yang Ada tambahan gejala lain Yaitu Lemas Kakinya membengkak Atau edema Dia pikirnya cuman karena capek Karena menyetir Ternyata saat diperiksa ke dokter Itu nyeri pinggang Yang disebabkan karena Batu ginjal yang kecil Ya Dan fungsi ginjalnya Sudah menurun drastis Ya kenapa Kalau bisa kayak gitu Ya karena ginjalnya Sudah lelah Sudah rusak Karena dia menggunakan NSID Secara terus-menerus Ya ibu Proven tadi Dan dosisnya Sudah tinggi secara rutin Dan selama 6 bulan Nah Akhirnya Mengganggu pasokan darah Ke ginjal Nah itu ya Jadi hati-hati Untuk pemilihan Obat anti nyeri Ya biasanya Obat anti nyeri Yang aman itu Paling Hanya paracetamol Kalau untuk obat-obat nyeri Yang golongan NSID Itu tidak diperbolehkan Terutama untuk orang-orang Yang memiliki Riwayat ginjal Jadi hati-hati Untuk pemilihan obat Jadi sarannya adalah Sebaiknya perbaiki Akar dari masalahnya Jadi lebih baik Kita mencegah dulu ya Sebelum mengobati Rajin-rajin Minum air putih Supaya kita Nggak sampai curiga Ini nyerinya Karena apa nih Karena Parno ya Orang jaman sekarang itu Nyeri pinggang sedikit Sudah takut karena ginjal Padahal mungkin bisa jadi Kecetit gitu ya Waspadai harus dengan Minum air putih Kunci utamanya adalah Kalau mau ginjal Kita tetap sehat Dan nggak ada batu ginjal Ya hidrasi yang optimal Targetnya adalah Minum 2,5-3 liter per hari Kemudian kurangi Garam dan Protein hewani Kita bisa membatasi Terutama untuk orang-orang Yang memang sudah Memiliki Riwayat batu ginjal Kemudian Jangan suka Menahan kencing Ini ya Buat para pekerja kantoran Males banget Mager Sudah duduk di kursi Males ke kamar mandi Hati-hati karena Menahan kencing itu Dapat meningkatkan Resiko ISK Yang mana Kalau misalkan ISK ini terus-menerus Terjadi Dia bisa menjalar Ke ginjal Jadi Intinya apa? Intinya Kalau misalkan Kalian mengalami Nyeri pinggang Yang karena otot Atau karena mungkin Syaraf Mungkin kalau diolesi Dengan salep Koyo Kemudian basem Pijet Itu mungkin bisa jadi penyelamat Tapi bukan solusi Yang untuk ginjal Jadi bukan solusi Untuk nyeri pinggang Yang dikarenakan ginjal Intinya adalah Wajib ke dokter Kalau memang sudah Dirasa tidak nyaman Ya terutama Kalau sudah Coba kompres Kemudian coba Minum obat Anti nyeri Tapi keluhannya Tidak kuncung Membaik Dan dalam waktu singkat Kamu harus berhenti Untuk mengobati sendiri Segera Temui dokter Kenapa? Karena dokter Lagi-lagi Harus memastikan Apakah ini batu ginjal Apakah ini infeksi Karena ginjal Karena kalau infeksi Beda penanganannya Dengan batu ginjal Kalau batu ginjal Kita memang harus Benar-benar Mengangkat batunya Atau proses Pemecahan batu Tapi kalau infeksi ginjal Kita butuh Antibiotik yang tepat Atau Justru kita Harus ngecek Apakah ada kesalahan Dari syaraf Mungkin syarafnya Kecentit Atau sakit Karena otot Ya itu harus Diperbaiki Benar-benar Kalau kita Tanpa penanganan Medis yang benar Infeksi ginjalnya Malah jadi buruk Atau malah Kalau sudah batu ginjalnya Parah itu malah Bisa mengakibatkan Kerusakan Permanen Oke Sekian saja video CC Apoteker kali ini Semoga bermanfaat Untuk sobat sehat Dimanapun Anda berada Jangan lupa Saksikan video-video CC lainnya Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa